Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sobat Saya ucapkan selamat kepada teman teman Yang telah berhasil menemukan Konten ini ya, semoga Ini nanti bermanfaat untuk kita semua Saya turut berdoa kepada Kita semua, semoga kita selalu dalam Keadaan sehat walafiat Tetap patuhi protokol kesehatan Pakai masker Rajin cuci tangan dan jaga jarak Serta hindari kerumunan Baiklah sobat sobat semuanya Untuk melengkapi video-video saya sebelumnya Yaitu tentang Persiapan seleksi guru PTKK 2021, pada kesempatan ini Kita akan melakukan Pembahasan berhadap salah satu Contoh latihan soal Untuk seleksi guru PTKK Tahun 2021 ya teman teman Nah, semoga Teman teman nanti lolos semua ya Sobat sobat semuanya, nah jika pada Setiap video sebelumnya itu saya telah Memberikan latihan soal dan juga Pembahasan lengkap tentang soal-soal Sosio-kultular, managerial, kemudian Teknis, wawancara, maka pada kesempatan ini Kita akan melakukan pembahasan yaitu Soal latihan tes bakat sekolastik Sobat semuanya Seperti yang kita ketahui bahwa Dalam seleksi guru PTKK Itu nanti diujikan Yaitu diantaranya Kompetensi managerial, kemudian kompetensi Sosio-kultular, kemudian seleksi wawancara Tes bakat sekolastik Dan juga kompetensi teknis Sobat semuanya Baiklah, nah kita akan Segera mulai untuk Membahas yaitu contoh soal Dan juga pemahaman Serta pembahasan soal Pelatihan tes PTKK untuk Tes bakat sekolastik Atau penawaran Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya inginkan kembali teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Baiklah, kita akan mulai dari soal yang pertama Nomor 1 Semua dokter pandai melakukan pengubatan Andi bukan dokter Kesimpulan yang dapat ditarik Dari dua pernyataan di atas adalah Dokter pandai melakukan pengubatan Sementara Andi bukan dokter Kesimpulannya gimana teman-teman? Coba jawaban yang A Itulah Andi pandai melakukan pengubatan Kira-kira dia bisa enggak? Karena dia bukan dokter kan? Kemudian yang B Seharusnya Andi pandai melakukan pengubatan Mengapa dia harus pandai melakukan pengubatan? Dia kan bukan dokter ya Meskipun Andi tidak belajar ilmu kedokteran Ia pandai melakukan pengubatan Dasarnya apa? Kemudian Andi tidak pandai karena ia bukan dokter Nah, ini teman-teman Yang E Andi tidak pandai melakukan pengubatan Jawaban yang paling tepat Antara A, B, C, D, E Kira-kira apa? Sudah dapat kita ketat semua Jawabannya itu adalah yang E Nah, Andi tidak pandai melakukan pengubatan Nah, Andi tidak pandai melakukan pengubatan Karena Nah, karena apa? Karena dia bukan dokter Apa bedanya antara E dan juga D, teman-teman? Ini kan hampir mirip ya Nah, terkadang kas batas polaktik itu adalah mengecoh gitu ya Kalau yang D dan E, ini maknanya beda Kalau yang D, kalau yang A, B, C jelas tidak ya Kalau yang D, Andi tidak pandai karena ia bukan dokter Nah, pandai itu bukan berarti pandai di dokter juga ya Nah, kalau ini salah ya Andi tidak pandai karena ia bukan dokter Andi itu hanya tidak pandai melakukan pengubatan Kalau mungkin hal-hal lain mungkin dia pandai gitu kan Jadi sangat jelas ya Jawabannya adalah yang E Andi tidak pandai melakukan pengubatan Kalau diteruskan, ini nanti adalah menjadi apa? Karena Andi bukan dokter ya Oke, nomor 1 selesai ya Kita lanjut nomor 2 Nah, disini Anton Hanya keluarga ibu Ana yang dapat menjadi pengurus kooperasi kopi Pilihan Anti Itu tidak benar Pak Andi adalah keluarga ibu Ana Dan beliau tidak menjadi pengurus kooperasi kopi Manakah yang menunjukkan sanggahan Anti Mengenai pernyataan Anton teman-teman Coba jawaban yang A Semua pengurus kooperasi kopi adalah keluarga ibu Ana Kemudian Pak Andi duduk sebagai pengurus kooperasi Kemudian yang C Pak Andi tidak duduk sebagai pengurus kooperasi Yang D Semua keluarga ibu Ana duduk sebagai pengurus kooperasi kopi Yang E Tidak ada keluarga ibu Ana yang duduk sebagai pengurus kooperasi kopi Nah, kita cerna satu persatu jawabannya Nah, kalau mengerjakan tas batas plastik Ini kita harus berpikir mendalam ya Nah, jawaban yang tepat Ini adalah yang E Tidak ada keluarga ibu Ana yang duduk sebagai pengurus kooperasi kopi Soal nomor 3 Tahun depan mobil-mobil produksi tahun 1980-an Tidak boleh melewati jalan protokol di Jakarta Sejumlah mahasiswa di Jakarta memiliki mobil produksi tahun 1990-an Nah, jawabannya disini Untuk simpulan yang dapat ditarik dari dua pernyataan di atas Adalah apa teman-teman kira-kira Ini adalah soal yang mudah ya Kalau yang A Tahun depan sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendari mobil di Jakarta Yang B Sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendari mobil di jalan-jalan protokol di Jakarta Yang C Sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendari mobil di Jakarta Yang D Sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendari mobil di jalan-jalan di Jakarta Yang E Tidak semua mahasiswa harus mengendari mobil di jalan-jalan protokol Jakarta Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman Jawabannya adalah yang B Sejumlah mahasiswa tidak boleh mengendari mobil di jalan-jalan protokol di Jakarta Kemudian yang keempat Semua makhluk hidup dapat mati Ya kan Manusia adalah makhluk hidup Manusia pun mampu berpikir karena dibekali rasio Simpulan yang dapat ditarik dari tiga pernyataan di atas adalah A Manusia pandai karena memiliki rasio Manusia dapat mati Manusia mampu menciptakan ilmu karena memiliki rasio Manusia adalah makhluk rasional Makhluk hidup mampu berpikir Jawabannya apa? Yang B Manusia dapat mati Nomor lima Kontradiksi adalah apa teman-teman Kontradiksi itu apa kira-kira Apakah yang A Perjanjian Apakah B Diskusi Apakah C Penanda tanganan kontrak Atau D Perdebatan Atau pertentangan Kontradiksi Kontra Itu berasal dari kata kontra ya Kontradiksi dari kata kontra Nah kalian tentunya masih ingat ya Kata-kata pro dan kontra Kalau pro itu Menyetujui kan Kalau kontra atau apa? Nah jawabannya adalah Ini E Pertentangan Ya kan Kalau pro itu adalah menyetujui Kalau kontra itu menentang ya Teman-teman Kemudian nomor enam Kreasi adalah apa? Kreasi Apakah A Kemampuan berpikir Atau 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 Tentunya kita semua mengetahuinya ya Kemudian Kuluminasi adalah Nah Kuluminasi Proklamasi adalah Titik kuluminasi perjuangan bangsa Indonesia Ya kan Nah Kuluminasi berarti artinya Apakah Keadaan emosi seseorang Atau 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 Tempat untuk mendinginkan Atau Tingkatan yang tertinggi Atau Atau Sumbu Bumi Atau 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 Panas Terik Matahari Nah Jawabannya adalah Kuluminasi adalah C Tingkatan yang tertinggi Titik kuluminasi Berarti titik tingkatan yang tertinggi Teman-teman Nomor 8 Seporadis Nah Seporadis itu apa Apakah berhenti Seperti Latin Kerap Atau jarang Nah Seporadis itu adalah Jarang Nah Itu teman-teman Seporadis itu kan menyebar ya Kalau menyebar Dari awalnya 1 Menyebar kan menjadi jarang Jarang itu kan Nanti jatuhnya Ya itu ya Kemudian Ketika Mr. Lee berusia 39 tahun Maka usianya 3 kali lebih tua dari anaknya Berapakah usia Mr. Lee Supaya usianya menjadi 2 kali usia anaknya Berarti berapa teman-teman Apakah 49 Atau 50 51 52 Atau 53 Jawabannya adalah D 52 Kemudian Jika Anda mengatur kembali huruf-huruf dalam FAICPCI Maka Anda akan memperoleh nama sebuah apa Benua Benua Lautan Negeri Otan Bintang Nah Jatuhnya apa teman-teman Ya Jatuhnya adalah D Lautan Nah Ini nama Lautan Nah FAICPCI Ini adalah apa Kalau dirangka menjadi Pasifik ya Pasifik itu adalah Nama Lautan Berikutnya 11 Mobil Bensin Pelari Titik-titik Ini dapat diartikan gini teman-teman Coba kita lihat jawabannya dulu ya Pelari apa Apakah A Makanan B Sepatu C Kaos D Lintasan Atau Atau Juara Kita ibaratkan gini ya Kalau pengalaman saya dulu seperti itu Pada saat saya ikut ACPNS Gini kita berkata Mobil dan bensin itu hubungannya apa Mobil itu memerlukan bensin gitu kan Mobil memerlukan bensin sebagai Supaya mobil bisa berjalan ya Mobil perlu bensin untuk belajar berjalan Pelari Jadi apa Pelari memerlukan apa Untuk berlari Apakah memerlukan juara Memerlukan lintasan Memerlukan kaos Memerlukan sepatu Nah ini kaitannya adalah bensin Bensin itu dimakan ya Berarti pelari Memerlukan makanan ya teman-teman Berarti jawabannya A Kemudian petani Itu cangkul Petani cangkul Berarti sama dengan apa Apakah A Raja dan mahkota Kemudian Nelayan dan jaring Dalang Cerita Penjahit baju Wartawan berita Nah apa Ini dapat kita artikan apa Petani dan cangkul itu hubungannya apa Petani itu Alatnya cangkul kan Petani itu memerlukan alat cangkul Kalau raja apakah memerlukan mahkota Tidak ya Untuk menjadi raja itu gak perlu mahkota Nelayan memerlukan jaring Bener gak Sebagai alat untuk bekerja Petani perlu cangkul untuk bekerja Kemudian nelayan memerlukan jaring untuk bekerja Bener kan Coba yang C dulu Dalang perlu cerita Penjahit perlu baju Wartawan perlu berita Jawabannya yang tepat adalah Ya yang B ya Nelayan memerlukan jaring 13. Akreditasi Nah akreditasi apakah persamaan Kelembagaan Pengakuan Persyaratan Dan penilaian Nah sebagai guru Tentunya kata-kata akreditasi itu Bukan sesuatu hal yang aneh ya Nah berarti akreditasi apa artinya Bapak Ibu Ya C Pengakuan ya Sekolah saya terakreditasi A Berarti sekolah saya akuannya lang A Terakreditasi B Berarti diakui B Tingkat kebaikannya Kemudian aktual Aktual lawan katanya apa Apakah kadaluarsa Niatan Lama Baru Atau kardini Aktual itu apa berarti Ya Kadaluarsa ya Aktual itu adalah Informasi yang terpanas Terbaru Nah lawan katanya terbaru Berarti kadaluarsa ya The teacher told the student To open blablabla The book Nah disini kita belajar Bahasa Inggris ya The teacher told the student To open blablabla The book Guru Ngomong ke murid-murid Untuk membuka buku Ya kan Berarti jawabannya apa Titik-titik ini diisi Apakah He Apakah Apakah him Apakah his Apakah der Apakah the Nah disini kita lihat Guru Ngomong ke murid-murid Untuk membuka buku mereka Bukunya Yang ngomong guru Berarti yang diseluruh buku apa Murid-murid Murid disini Ada S nya Berarti jamak kan Kalau jamak itu sama dengan mereka Kemudian kata ganti Kepunyaan untuk mereka Itu adalah Their Nah jawabannya adalah Their Ini pelajaran SMP kelas 7 Little children are usually afraid of blah blah by their mother Anak-anak kecil itu biasanya khawatir titik-titik oleh ibunya Apakah left Ataukah to live Meninggalkan Ditinggalkan Living Meninggalkan Being left Tertinggal To lose Menghilangkan Nah jawabannya apa teman-teman Jamnya adalah C Jadi Living Anak-anak kecil biasanya Takut Meninggalkan Ditinggalkan oleh Ibunya ya Kemudian Pecepatan mobil Andri 90 km per jam Jarak Bogor Jakarta 60 km Jika Andri berangkat dari Bogor pukul 10 Pukul berapa Andri akan tiba di Jakarta Apakah 10.50 10.40 10.30 10.20 Atau 10.10 Nah ini adalah pelajaran antara jarak dan kecepatan dan waktu ya Jawabannya adalah apa teman-teman Jawabannya adalah Ini B ya 10.40 Kemudian Navel berusia 7 tahun lebih tua dari Rizky Rizky berusia 2 tahun lebih muda dari Hilmi Berapa tahun selisih usia Navel dengan Hilmi Dan apakah A 3 tahun Apakah 5 tahun 6 tahun 7 tahun 9 tahun Jawabannya apa Jawabannya adalah B 5 tahun ya Kemudian Kemudian Irama dari bilangan-bilangan di bawah ini adalah 9 8 8 8 2 7 6 7 6 6 4 Kemudian Blablabla Blablabla Apakah 70 dan 68 Ataukah 60 dan 54 58 dan 52 56 50 52 60 Ini adalah deret hitung teman-teman Berarti berapa Ya C ya 58 dan 52 Perhatikan bilangan-bilangan berikut 96 64 48 40 36 Bilangan berikutnya itu berapa Apakah 35 dan 34 34 33 34 32 33 32 32 30 Benda di bawah ini yang tidak termasuk golongan yaitu Nah tidak termasuk golongannya adalah A Perak Emas Batubara Tembaga Platina Setiapnya adalah Batubara Kendaraan berikut yang tidak sejenis Nah tidak sejenis Sepeda Sepeda Motor Kemudian Mobil Kemudian Kapal terbang Kereta api Truk Setiapnya adalah Ya E Truk Kemudian Bila roda pertama berputar 9 kali Maka roda kedua berputar 24 kali Bila yang pertama berputar 20 kali Berapa kali putaran yang kedua 92 kali 84 kali 82 kali 74 kali Atau 72 kali Setiapnya adalah Ya E 72 kali Penjual mengantar 9 mangkuk sup ke sebuah toko Dia hanya mampu membawa 2 mangkuk sup Berapa kali Berapa kalikah penjual harus pergi untuk mengantar 9 sup mangkuk Apakah 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali Atau kah 9 kali Nah kira-kira berapa Dia mengantar 9 mangkuk sup ke toko Dia hanya mampu membawa 2 mangkuk Berarti Ya C Kemudian Semua binatang adalah mangkuk hidup Semua mangkuk hidup akan mati Kerah adalah binatang yang berekor Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat Nah kesimpulannya Itu apa Kerah dapat memanjat pohon Kerah tidak dapat memanjat pohon Kerah tidak mungkin akan mati Kerah akan mati Tidak semua binatang berekor akan mati Jawabannya sangat tepat yaitu Di Kerah juga akan mati ya Entah itu dia punya ekor atau tidak Tetap dia akan mati Karena dia makhluk hidup Karena disini dikatakan Semua makhluk hidup akan mati kan Semua insinyur sipil pandai dalam matematika Sarwono bukan insinyur sipil Kesimpulannya Apakah Sarwono tidak pandai matematika Sarwono adalah sarjana sastra Sarwono bukan sarjana Sarwono pandai dalam matematika Tidak ada kesimpulan yang benar Nah jawabannya yang tepat apa Nah Sarwono tidak pandai matematika ya Karena dia bukan insinyur Ya kan Ketika muncul Suatu masalah dalam pekerjaan Yang kebetulan ada kaitannya Dengan hal-hal yang Menjadi kewajiban Maka harus apa Mencari kambing hitam Untuk penyebab masalah Akan bertanggung jawab Membiarkan masalah berlangsung Melihat dulu adakah orang lain yang bersalah Mungkin ada pihak lain yang harus bertanggung jawab Jawabannya adalah B yang Tanggung jawab Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan bertanggung jawaban Seperti ketua panitia Maka apa Saya menugaskan membuat laporan kepada anak buah Saya bersama anak buah menyusun laporan Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah Laporan harus dibuat oleh sekretaris Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut Menyesalnya Pak B ya Saya bersama anak buah menyusun laporan Jadi tidak boleh semuanya ditugaskan pada anak buah Jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan Maka saya apa Jujur mengatakan pada atasan tugasnya terlalu berat Meminta keringanan Meminta rekan kerja membantu Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya Menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat Dan berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya Ketika berbelanja di minimarket kasir melakukan kesalahan penghitungan Maka sikap saya apa Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran Mengkonfirmasi jika saya dirugikan Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi Apaikan saja karena bukan kesalahan saya Apaikan saja karena mungkin harganya telah berubah Nah bagaimana jika kita Yang A ya Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran Yang penting kita dapat kebenaran